Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh about replacing the SMD Tantalum capacitor without the size at its body as you can see here I'll see you next time kita bisa menggunakan ukuran fisik untuk menemukan bagian dari ini jadi, jika anda sudah menemukan bagian dari kapasitor ini menemukan kapasitor yang ada ukuran fisik sama dengan kapasitor yang anda ingin menggunakan atau jika anda harus membeli yang baru menemukan ukuran ini di diagram skematik di skematik, kita bisa menggunakan ukuran detil tapi, ini adalah kapasitor kapasitor yang ada ukuran itu berhubungan ke atas sekali lagi, salah satu pinnya berhubungan dengan atas untuk kapasitor yang berkerja sebagai kapasitor seperti kapasitor yang berkubungan contohnya, di kubungan ke atas yang dianggap oleh kubungan ini tidak terhubungan ke atas langsung kapasitor ini, jika terluka, kapasitor yang berkubungan harus dikubungan dengan ukuran yang sama kapasitor yang berkubungan jadi, sistem penyakit akan berkubungan dengan baik oke, ini adalah bagaimana untuk menggubungkan kapasitor 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 tanpa ukuran saya harap ini akan membantu dan terima kasih telah menonton dan terima kasih telah menonton dan terima kasih telah menonton channel ini di sini, kita bisa berbicara tentang apa-apa masalah dari komputer mungkin video saya tidak selalu bagus tapi, hal penting adalah kita bisa berbicara dan berbagi hal yang berguna di sini alright, see you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati